Assalamualaikum Wr Wb Salam Satu Laras Kemudian lagi di GPS Channel Seperti biasa kalau Suci sudah hadir Di layar HP, layar laptop, layar komputer Sobat Bediler semuanya Suci akan berikan informasi mengenai serapan angin Untuk semua sobat bediler di seluruh pelosok Mesantara dari Sabang sampai Merauke Dan seperti biasa juga di video-video sebelumnya Bahwa Suci akan berikan informasi yang sangat bermanfaat Untuk sobat bediler semuanya Dan informasi di video-video Dari channelnya GPS sendiri Tentunya akan sangat bermanfaat Untuk semua sobat bediler semuanya saja Dan di video kali ini memang mungkin sedikit berbeda Kalau biasanya kita mengambil video Di indoor ya Belakangnya hanya polos-polos saja Atau juga biasanya Nah di video kali ini sendiri sedikit berbeda ya Karena nanti Suci juga akan memberikan informasi Mengenai serapan angin tentunya Dengan serapan yang akan kita tunjukkan Juga sangat berbeda Jadi kita sesuaikan dengan video kali ini sendiri Jadi kalau sobat bediler penasaran Video apa yang akan kita bahas Di senapan apa yang kita bahas di video kali ini sendiri Langsung saja dilihat di videonya Sekarang saat ini Dadah Nah tadi sudah Suci sampaikan ya Bahwa di video kali ini sedikit Bukan sedikit Sangat berbeda sekali Dan ini dia penampakannya Yang akan kita sampaikan Yang Suci bilang tadi sangat berbeda Jadi senapanya Bocap Black Panther Semi auto Bisa dilihat seperti ini ya Kalau tanya ini seri berapa Seri ketiga Bisa dilihat untuk sobat bediler semuanya Jadi ini Bocap Black Panther Semi auto Akan kita review secara singkat saja Dari ujung laras sampai dengan ujung popper Tentunya nanti untuk sobat bediler semuanya Dan juga akan kita beri harga Yang sangat spesial untuk sobat bediler semuanya saja Jadi akan kita bahas langsung saja ya Untuk video kali ini sendiri Kita awali dari bajanya terlebih dahulu Sobat bediler ya Untuk baja dari senapan ini Bahannya seperti biasa Bahannya baja seamless Tapi untuk panjang laras dari senapan ini sendiri Ini panjangnya 45 cm ya Jadi dari ujung laras ini Kesini ini 45 cm Dan tentunya untuk laras ini Juga sudah dilengkapi serombong Bentuknya seperti ini ya Di ujung laras juga sudah dilengkapi Berat peredam atau neto peredam Yang nantinya sobat bediler Ini bisa memasang peredam Jadi support berbagai peredam Terutama juga untuk peredam Black Panther sendiri Lalu lanjut kita sekarang ke bagian tabung ya Sobat bediler Untuk tabung dari senapan ini sendiri bisa dilihat Kalau biasanya senapan Black Panther Ini tabungnya tabung biasa Tabung PGP Kali ini ini karena serinya semi auto Tabungnya ini modelnya bocap Untuk kapasitas tabungnya Ini 460 cc Dan jangan lupa untuk setiap senapan yang kami jual Di setiap tabungnya ini sudah dilengkapi dengan nomor seri Yang ini menunjukkan bahwa Senapan itu sendiri diproduksi dengan berbeda-beda ya Dengan tabung yang berbeda-beda Jadi jelas kalau baru Dari semua senapan yang kami jual Untuk sobat bediler semuanya Dan untuk senapan ini sendiri Kapasitas anginya Ini untuk safety nya di 2500 sampai dengan 2700 PSI Dan untuk maksimalnya di 3000 PSI Jadi sama dengan senapan lainnya Nah selanjutnya setelah ke bagian depan tadi Sekarang kita pindah ke bagian belakangnya Yaitu ke bagian chamber ya Sobat bediler Untuk chamber tampilannya seperti ini Suci tunjukkan dahulu yang sebelah sini Ini sudah ada manometernya ya Fungsi dari manometer ini sendiri Nanti untuk melihat kapasitas angin Saat sobat bediler mengisi ya Jadi untuk tahu apakah angin yang diisi oleh sobat bediler ini kurang Cukup gitu ya Agar tidak terjadi kelebihan Atau juga nantinya kalau kosong tidak terjadi kebocoran pada senapan angin yang sobat bediler miliki Nah fungsi dari si ini Ini berkaitan dengan si pemilik baliknya ini Jadi kita balik dulu Di sini ada si gradle ini bisa dilihat Untuk gradle dari senapan ini sendiri satu tarikan Dan karena senapan ini semi auto Jadi bisa digunakan secara manual juga semi auto Jadi untuk fungsi dari gradle ini mau Suci jelaskan ya Sobat bediler semuanya Untuk fungsinya ini Ini ada tulisannya SA dan juga M SA ini artinya semi auto Dan M ini artinya manual Jadi kalau sobat bediler menggunakan semi auto Ini tinggal ditarik ke atas Terus ditarik ke bawah gitu ya Ditarik ke belakang Satu tarikan saja Nanti sobat bediler bisa menggunakan senapan ini Secara Kontinu Seperti itu Jadi bisa langsung menembak dengan kecanggihan dari senapan ini sendiri semi auto Sementara kalau untuk manual Ini hanya di arahkan ke bawah saja Nanti bisa digunakan secara manual seperti itu Jadi bisa digunakan secara dua cara Dengan dua cara Nah gitu Sementara untuk sistem pengisian dari senapan ini sendiri juga ada dua Yaitu single shoot Juga magazine ya Bisa dilihat di bagian chamber atas ini Untuk chambernya kali ini sendiri ini monolight dan juga sudah CNC Jadi untuk senapan bocap Black Panther Semi auto Ini chambernya sudah monolight dan juga sudah full CNC Jadi sudah sangat bagus sekali Di bagian belakangnya juga ada Eh di bagian bawahnya Ada picunya ya Tentunya juga sudah ada safety trigger nya Nah untuk pengisian anginnya di sebelah sini Di bagian chamber juga Tadi sudah suci sebutkan untuk kapasitas anginya juga untuk sobat bediler semuanya Lalu kita ke bagian popor Untuk bagian popornya bisa dilihat disini ya Untuk popornya bukan kayu lagi Dan untuk popor dari senapan ini Ini modelnya setelan maju mundur Tarik ke depan ke belakang seperti itu Sudah ada hand gripnya juga di bagian sini sampai depan Di bagian bawahnya tabung juga Jadi sudah sangat bagus sekali Jangan sampai dengan tampilannya sangat bagus sekali ya Bisa dipasang tele juga untuk sobat bediler semuanya Dan jangan lupa Untuk senapan ini Di bagian sini juga diperbagus Dengan adanya tulisan Black Panther New Original Jadi sudah sangat bagus sekali Sekarang kita membahas ke bagian akurasi dari senapan ini Untuk akurasi senapan ini sendiri Akurasi rapat sekitar 40 sampai 50 meter Dan untuk jangkauannya Ini di 70 sampai 80 meter Jadi sudah cukup Bukan sudah cukup Tapi sudah jauh sekali Kalau mau menembak sasaran-sasaran yang jauh Bisa buat di game juga Jadi sudah recommended sekali untuk sobat bediler semuanya Jangan lupa Di bagian belakang Juga sudah dilengkapi dengan karet bahu Atau sandaran bahu Yang nantinya ini akan menyamankan sobat bediler semuanya Saat menggunakan senapan ini Jadi tidak terasa sakit nantinya ya Oke sekarang kita membahas ke masalah harga Dari senapan bocap Black Panther semi auto Seri ke Tiga kali ini ya Untuk harga dari senapan ini sendiri Kita banderol dengan harga yang Terjangkau Harganya 8 juta rupiah saja Untuk sobat bediler semuanya 8 juta rupiah nanti tentunya Tidak hanya senapan saja Kita kasih bonus-bonus-bonus-bonus juga Untuk sobat bediler semuanya Untuk bonus kelengkapannya Nanti ada dari tali sandang Ada peredam Magazin Dan juga tas koper Dan nanti juga ada mimis Untuk sobat bediler semuanya ya Jadi 8 juta Nanti sudah dengan bonus-bonus lainnya Jadi Suci Jamin tidak akan merasa rugi Kalau membeli senapan 8 juta Apakah ini senapan saja Ada bonusnya Tentunya dengan kualitas Dan juga spesifikasi yang sangat bagus Sekali yang sudah Suci jelaskan tadi Dan karena ini stoknya terbatas Setelah sobat bediler menonton video ini Bisa langsung menghubungi nomor whatsapp Yang sudah tersedia di description box Atau juga sudah tersedia di video kami Untuk menghubunginya Akan ada tiga nomor yang bisa dihubungi ya Ada CS1, CS2, CS3 yang bisa dihubungi Untuk menanyakan senapannya Atau juga langsung mengorder tentunya Dan apakah ada media sosial Atau marketplace Mbak ada Bisa dicek di description box kami Suci Himbau terlebih dahulu Untuk sobat bediler semuanya Selain tiga nomor tersebut Selain marketplace tersebut Selain media sosial tersebut Jangan dihubungi Jangan dihubungi Jangan dipercaya Apalagi jangan sampai diorder ya Karena itu bukan atas nama kami Seperti itu Jadi Berhati-hati untuk sobat bediler semuanya Langsung diorder Sesuai dengan Nomor whatsapp Atau juga media sosial Juga marketplace Yang sudah tersedia Di description box kami Dan itu tadi Spesifikasi senapan Dari bocah Black Panther Semi auto Bisa dilihat tampilannya Sangat bagus sekali ya Karena stok terbatas Jadi langsung diorder saja Dan terima kasih Buat semuanya Ditunggu orderannya Juga ditunggu Di video-video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras